Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Pemirsa Presiden Jokowi Dodo berencana untuk memperluas lumbung pangan di tahun 2021 Jokowi menyebut upaya pembangunan food estate atau lumbung pangan dinilai dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia Tahun ini insya Allah akan kita selesaikan kurang lebih 30 ribu hektare terlebih dahulu Kemudian berikutnya akan dalam satu sengah tahun sampai maksimal dua tahun akan ditambah lagi 148 ribu hektare Baik itu di Kabupaten Bang Pisau maupun di Kabupaten Kapuas Untuk apa ini kita siapkan saya kira kita tahu semuanya FAO sudah memberikan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi Juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi Oleh sebab itu kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional Itu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengenai bagaimana mempersiapkan ketahanan pangan Pertanyaannya begini Bang Don Kalau kita bicara pangan kembali lagi ke pembicaraan awal banyak orang yang mengartikan bahwa Indonesia Orang Indonesia saya Bang Don kita semua makan itu kalau makan nasi Betul Hasil olahan dari beras Nah pertanyaannya adalah apakah kemudian yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi Yang kemudian oleh Menteri Pertanian juga dibilang akan ada diversifikasi pangan Itu juga terkait dengan bagaimana menghadirkan selain beras Kita berharap begitu Leo Jadi mumpung ada kesempatan bagaimana pemerintah mau menggarap lahan seluas itu untuk ketahanan pangan Kita berharap ini menjadi sebuah food estate yang kemudian menanam atau menghasilkan beragam bahan pangan Yang bisa dikonsumsi oleh publik Dan saya kira kita harus saatnya untuk secepatnya beralih dari beras Karena rasanya bangsa kita itu konsumsi berasnya sangat tinggi Coba bayangkan Leo itu Data International Research Institute Tahun 2000 kita itu menjadi pemakan beras paling tinggi di dunia 160 kg per tahun per kapita 160 kg? Kita harus merecek lagi kebenaran data ini Tetapi kemudian tahun-tahun berikutnya kemudian menurun Lalu kemudian tahun 2011 113.000 kg 113.000 kg Tahun 2012 114 Dan seterusnya tahun 2018 124 Dan sekarang mau diturunkan 4 tahun untuk waktu sampai tahun 2024 Menjadi 85 kg per kapita Sebetulnya kalau kita tidak menempuh Apa namanya? Menanam bahan pangan yang lebih diverse Ini akan susah gitu Dan kita akan tetap tergantung Dan seperti Leo tahu dalam sejarahnya Beras itu seolah-olah menjadi komoditi politik Jadi sukses pemerintah ditentukan oleh suah sembada beras Suah sembada pangan sama dengan suah sembada beras Saya kira hari ini kita sudah harus mulai mengakhiri Karena itu kita mengendorse supaya kebijakan pemerintah Untuk menyediakan lahan di Kalimantan itu Jalan untuk diversifikasi pangan Lalu kemudian Menteri Pertanian juga jalan dengan kebijakannya Dan tentu harus bekerjasama dengan pemerintah daerah Kalau tidak kita akan terus-menerus bergantung pada beras Selain politisasi disitu juga ada fraud importnya Dan itu menjadi problem besar untuk kita Dulu kan orang merasa kalau impor beras jadi kaya raya kan Masalahnya kan ini sudah berjalan puluhan tahun ya Bang Bahwa makan nasi, olahan dari beras itu sesuatu yang menjadi keharusan Di dalam pikiran kita walaupun kita sudah makan singkong Makan ubi, makan kentang, makan yang lain-lain Sudah banyak nih sebenarnya Tapi kita tetap merasa belum makan kalau belum makan nasi Nah mengubah ini kan bukan sesuatu yang mudah Bang Bagaimana Bang? Ya karena makan itu adalah persoalan kita semua Persoalan bapak-bapak dan ibu-ibu sekeluarga di rumah Maka pemerintah tentu mengerjakan bagiannya Tapi kita juga harus mulai mengubah mindset kita tentang makanan ini Juga mengubah perilaku kita tentang makanan You are what you eat We are what we eat Sebetulnya seperti kita, saya katakan tadi Makin diverse makanan itu makin beragam Nutrisinya juga makin baik Kualitas kalau nutrisi makin baik Anak-anak kita juga makin cerdas Tumbuhnya juga lebih tinggi Tidak stunting dan seterusnya Jadi ini urusan bukan sekedar kita kenyang Jadi makan bukan sekedar kita kenyang Beras itu membuat kita kenyang Tapi belum tentu membuat kita sehat Masalahnya Bang kalau kita mau menumbuhkan Atau memberikan kesempatan untuk selain beras Itu kan juga harus disediakan lahannya Alat produksi pertaniannya Dan juga pasarnya nanti Karena kalau kita melihat sekarang Selain beras Bang Itu harganya rata-rata Masih lebih mahal daripada Satu kilogram beras Ini masalah yang tidak sederhana Tapi kita akan jeda dahulu Bang Don dan Musa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Kita lanjutkan sesaat lagi Terima kasih Musa Anda masih bersama kami Di Editorial Media Indonesia Kita di bagian akhir dari diskusi kita Bang Don sebelum kita lanjutkan diskusi Kita dengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV Kita sudah terhubung dengan Pak Nugroho Di Jakarta Pak Nugroho selamat pagi Pak Selamat pagi Bung Don Selamat pagi Pak Nugroho Selamat pagi Silahkan Pak singkat padat saja Silahkan Pangan itu adalah kebutuhan nomor satu Dalam dasar kehidupan manusia Ketahanan pangan itu mutlak Untuk kehidupan manusia Maupun bangso di segala zaman 40-50 itu tetap harus makan Nah berkaitan dengan ketahanan pangan ini Adalah soal penghasil tanah pangan Yaitu petani dan tanah Hari ini dua itu tidak diperhatikan Tanah sekarang di alihkan menjadi industri kebun dan sebagainya Pangan penghasilnya petani itu tidak mendapatkan perhatian Kredit untuk petani tidak Jadi petani harus diperhatikan Dikasih bantuan teknik dan menganu Dan hasil produksinya harus dibeli Ya Baik terima kasih Pak Nugroho di Jakarta Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Nugroho Di belakang Pak Nugroho ada Ibu Indra di Cirebon Jawa Barat Bu Indra selamat pagi Selamat pagi Bung Leo dan Bung Don Selamat pagi Ibu Indra Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Nugroho tadi Bahwa untuk ketahanan pangan ini Yang perlu diperhatikan adalah Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani Selama ini yang dilakukan hanya pembimbingan Untuk menghasilkan Misalnya beras yang cepat dipanen Baik Tahan hama dan sebagainya Nah tapi nanti kalau hasil sudah banyak Harga turun Nah jadi Malah kita mengimpor Jadi bagaimana para penghasil tanaman pangan ini Mau bergiat menanam Kalau dia tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya Jadi harus diperhatikan ya petaninya ya Iya di kampung juga banyak ya Baik Itu jadi mereka menanam Padi itu Sesuai kebutuhan mereka sendiri gitu Oke Baik Terima kasih Bu Indra di Cerebon Jawa Barat Selamat pagi Bu Di belakang Bu Indra ada Pak Fenja di Manado Sulawesi Utara Pak Fenja selamat pagi Ya selamat pagi Bung Leo selamat pagi Pak Pemret Pak Don Selamat pagi Selamat pagi Silahkan Pak Fenja silahkan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ya selamat pagi Bung Leo Pak Don Kita ini harus terfokus pada pangan yang namanya beras Padahal coba kita jalan-jalan di Indonesia Timur Itu masyarakat masih saja dia mengkonsumsi Ada umbi-umbian Ada jagung Ada pisang Nah kalau ini jadikan salah satu produk utama dari masyarakat Ya saya kira beras jangan lagi dijadikan fokus ketahanan pangan Tapi ketahanan pangan untuk menyentuh kebutuhan hidup masyarakat Itu harus kita juga lihat dari makanan-makanan tradisional itu Sehingga barangkali suatu ketika produksi beras kita bisa diekspor Dan masyarakat ini kita bantu mereka bagaimana menyiapkan dana Untuk menghidupkan olahan-olahan produk tradisional mereka Seperti yang saya katakan tadi Jagung, pisang, umbi-umbian dan lain-lain termasuk sagu Saya kira itu Saya setuju Pak Don Bosco Bahwa ketahanan pangan kita juga harus lihat produksi-produksi pangan Yang selama ini kurang diperhatikan pemerintah Itu saja Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Pak Vence di Manado Selawasutara Kalau memirsa mendukung Bang Don Tapi kembali lagi pertanyaannya sebelum jeda tadi Bagaimana dengan ketersediaan lahan Bagaimana dengan dukungan pemerintah daerah khususnya Untuk membantu para petani menanam selain padi Ya sebetulnya seluruh kebijakan itu kan harus komprehensif ya Leo Supaya itu menjadi insentif yang cukup baik untuk petani untuk menanam Kemudian pemerintah menyediakan sarana dan super sarananya Lalu kemudian penyediaan lahannya juga harus melalui kebijakan yang tepat Dan saya kira daerah harus mengambil inisiatif untuk itu Karena mereka lah yang punya lahan Jadi memang banyak sekali mata rantai kebijakan yang menurut saya pemerintah juga sudah tahu Dan saya kira banyak juga orang sudah tahu Cuma apakah itu di endorse dengan benar atau tidak dalam implementasinya Pada ujungnya sebetulnya ini untuk kita semua kan Untuk petani, untuk para konsumen seperti kita, untuk rakyat semuanya Yang paling kita tahu di ujungnya adalah bahwa makanan itu tidak lagi hanya berpusat pada beras Saatnya kita mulai mengubah mindset dan mengubah perilaku Dan itu bisa dimulai dari rumah-rumah Saya dari Indonesia Timur, betul kata Pak Fence Dulu kita menganggap semua makanan di luar beras itu banyak Tetapi begitu ada kebijakan seperti di tempat saya, misalnya kebijakan sawah Akhirnya itu ditinggalkan semua jenis makanan yang lama Lalu kemudian dianggap makan beras itu lebih bergensi daripada makan nasi Lebih bergensi daripada makan ubi, makan ubi jalar, makan talas, makan jagung Tetapi saya kira ini saatnya orang harus kembali pada pola yang sebetulnya lebih sehat Makanan yang lebih bervariasi Dan pemerintah itu menurut saya sekarang saatnya belum terlambat Kebijakan mentan itu perlu di endorse dan perlu didukung oleh langkah-langkah yang real di lapangan Untuk menghasilkan beragam jenis pangan Yang kemudian membuat kita juga sehat, membuat rakyat juga sehat Dan menurut saya tidak butuh waktu terlalu lama untuk mengubah itu Dan kita bisa memulai dari kelas menengah Kelas menengah atas itu mestinya punya kemampuan untuk membeli Tadi Leo mengatakan ada harga bahan-bahan di luar beras itu lebih mahal Tetapi kalau kelas menengah atas atau yang lebih di bawahnya itu bisa membeli makanan yang lebih bervariasi Ketegantungan kita pada beras mungkin tidak terlalu besar Karena urusan beras ini ya banyak Seperti kata saya tadi ada urusan politisasinya, ada urusan bisnisnya Yang kemudian menimbulkan problem besar di masyarakat Tapi yang paling penting adalah sekarang saatnya untuk memakan makanan yang sehat Punya nutrisi yang bagus dan itu justru ada di luar beras Dan jangan lupa kalau kita bicara tadi ada food estate yang dibangun di Kalimantan Dan saya kira food estate kita yang paling besar itu adalah laut Laut itu kaya raya untuk kemudian menghasilkan nutrisi dari ikan Yang begitu berlimpah di publik ini Banyak negara yang iri kita punya laut Tetapi kalau kita bukan pemakan ikan yang terbesar itu juga sebaik ironi Ada yang mengatakan begini Bang Don Orang Indonesia itu orang-orang yang melihat patron Masih ingat pada zaman dulu Pak JK Wakil Presiden pertama Beliau menggunakan sepatu dari Cibaduyut Ditaruh di atas meja dan dia bilang ini sepatu dari Cibaduyut Itu langsung penjualan sepatu di Cibaduyut meningkat luar biasa Kalau sekarang melihat Pak Jokowi menggunakan jaket apa Menggunakan payung apa Menggunakan sepeda apa Itu langsung lari semua Bang Nah kalau saya pikir apakah memang pejabat mungkin Pak Jokowi bisa memperlihatkan Bagaimana ketika makan begitu di dalam sidang atau yang lain Ya jangan makan nasi Mungkin ya saya beberapa kali ikut undangan Pak Jokowi di istana Ya selalu seperti disajikan begitu beragam Makanan lokal itu menariknya adalah semua jenis makanan itu adalah makanan lokal Lalu kemudian juga ada nasi gitu Cuman memang pola kita makan kan kita terdirik dari dulu itu Ambil nasi duluan Ambil nasi dan cari teman-temannya Ambil nasi lalu kemudian cari teman-temannya Kalau di tempat yang lebih maju Orang cari ambil teman-temannya dulu Baru kemudian belakangan nasinya Dan dia makan nasi itu cuman sedikit Karena dia sudah kenyang untuk memilih yang lain-lain gitu Kemampuan masyarakat menengah kita sekarang Mestinya bisa dimobilisasi untuk itu Sehingga kita tidak terkantong beras Betul perlu contoh Kita harapkan itu kita bisa lakukan sama-sama Karena kembali lagi ujung-ujungnya Untuk membuat kita lebih tahan Dalam menyediakan pangan Bang Don Terima kasih sudah ditempat Sama-sama Leo Selamat pagi Leo Pemirsa membalikan persepsi masyarakat Untuk mengganti beras dengan komoditas lain Harus diikuti dengan kebijakan Dan aksi kampanye yang masif Pekerjaan rumah lainnya adalah Pasokan bahan pangan non-beras Harus bisa diandalkan Pemerintah tidak bisa ujuk-ujuk Memaksakan kebijakan diversifikasi pangan Kalau produksi pangan lokal Seperti umbi-umbian Belum bisa ditingkatkan Ketersediaan bahan baku yang terbatas Dan harga yang kurang kompetitif Dari bandingan beras Masih menjadi kendala terbesar Dan ini harus kita atasi Saya Leonard Samosir Terima kasih Anda sudah menyaksikan Selamat pagi